Intro Adik-adik, untuk membantu adik-adik kelas 3 SD telah kami sediakan video soal-soal latihan agama Hindu untuk mempersiapkan ujian tengah semester 2 Mohon disimak dengan baik dan jawab semuanya ya Jangan sampai ada yang terlewat Terima kasih Petunjuk pengerjaan soal Yang pertama, pilihlah salah satu jawaban yang benar A, B, C, atau D Yang kedua, setiap soal akan diberikan waktu selama 5 detik untuk memilih jawaban Yang ketiga, jawaban akan dibacakan langsung 5 detik setelah soal muncul Yang keempat, soal akan dibacakan sehingga adik-adik boleh untuk melihat video atau hanya mendengarkan soal dalam bentuk audio Kelima, berusaha lah untuk menjawab dengan mengingat materi agama Hindu yang sebelumnya Jangan langsung menunggu jawaban agar tes ini menjadi lebih efektif Yang keenam, selamat belajar Semoga materi ini bisa membantu Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk semangat kami meneruskan konten ini Terima kasih Baik adik-adik Mari kita mulai untuk tes agama Hindu Yang pertama Soal pertama Ilmu Jyotisa digunakan untuk menentukan hal baik dalam melaksanakan A. Yatnya B. Kupacara bendera C. Game online D. Liburan Jawabannya adalah A. Yatnya Kita lanjut pada soal kedua Musim hujan dimulai pada sasih kapat Yaitu sekitar bulan A. Juni B. Oktober C. Agustus D. September Jawabannya adalah B. Oktober Baik, mari kita lanjut ke soal nomor tiga Astronomi Juga dikenal dengan ilmu A. Perbintangan B. Alam C. Matematika D. Agama Jawabannya adalah A. Perbintangan Baik, soal nomor empat Dalam satu minggu Terdapat titik-titik hari A. Empat B. Lima C. J. Enam D. Tujuh Jawabannya adalah D. Tujuh Baik, kita lanjutkan ke soal nomor lima Nama hari Nama hari setelah purnama disebut A. Sasi B. Penanggal C. Panglong D. Weweran Jawabannya adalah P. Panglong C. Baik, mari kita lanjutkan ke soal berikutnya Soal nomor enam Berias pati Dalam bahasa Indonesia Adalah hari A. Selasa B. Rabu C. Kamis D. Jumat Jawabannya adalah C. Kamis Baik, mari kita lanjutkan ke soal berikutnya Soal nomor tujuh Perhitungan hari dalam agama Hindu Dimulai dari hari A. Redite B. Soma C. Anggara D. Buddha Jawabannya adalah A. Redite Baik, kita lanjutkan ke soal yang nomor delapan Manggale adalah hari Selasa Dalam bahasa Kawi disebut A. Soma B. Anggara C. Buddha D. Sukra Jawabannya adalah B. Anggara Soal nomor sembilan Penanggal adalah Hari-hari Setelah A. Purnama B. Tilem C. Anggara D. Kajang Kliwo Jawabannya adalah B. Tilem Soal nomor sepuluh Planet yang terdekat dengan matahari adalah A. Merkurius B. Venus C. Bumi D. Mars Merkurius Jawabannya adalah Merkurius A. Soal nomor Sebelas Pementasan Pementasan dari rejang Biasanya Mengiringi upacara Titik-titik Yatnya A. Manusah B. Buta C. Dewa D. Resi Jawabannya adalah C. Dewa D. Nya Kita lanjutkan soal nomor 12 Tarih keagaman yang berasal dari Jawa Timur adalah A. Tortor B. Kecak C. Gandrum D. Buduyus Semang Jawabannya adalah C. Gandrum Kita lanjutkan soal nomor 13 Tarih tortor Merupakan Tarian untuk pemujaan Kepada A. Dewa B. Buta C. Leluhur D. Manusa Jawabannya adalah C. Luhur Kita lanjutkan dengan soal nomor 14 Tarian yang pelakunya Semuanya adalah laki-laki Adalah Tari A. Baris B. Rejang C. Pendet D. Sekar Jagat Jawabannya adalah A. Tari Baris Kita lanjutkan ke soal nomor 15 Tarian yang mengisahkan tentang terpesonanya masyarakat pelambangan kepada Dewi Padi atau Dewi Sri yang membawa kesejahteraan bagi rakyat Tari Gandrum berasal dari A. Jakarta B. Banyuwangi C. Bali D. Mandailing Jawabannya adalah B. Banyuwangi Soal nomor 16 Tari Tortor Tari Tortor Tari Tortor Tari Tortor A. Sumatera Senatan B. Sumatera Utara C. Sumatera Barat D. Jawa Barat Jawabannya adalah B. Sumatera Utara Soal nomor 17 Tari dari suku Dayak, Kalimantan Tari gantar, dikenal sebagai tarian A. Percintaan B. Pergaulan C. Potong royong D. Pestal Jawabannya adalah B. Pergaulan Mari kita lanjutkan ke soal berikutnya Soal nomor 18 Tari pada gambar adalah tari yang melambangkan suasana Ini adalah tari piring Pilihannya adalah A. Percintaan B. Pergaulan C. Potong royong D. Pesta Jawabannya adalah B. Pergaulan Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 19 Tari bedaya semang Merupakan tarian sakral Yang ditarikan A. Pura B. Hotel C. Keraton D. Pasar Jawabannya adalah C. Keraton Selanjutnya kita lanjutkan ke nomor terakhir Yaitu nomor 20 Tari gantar dikenal sebagai tarian pergaulan antara bunda mudi Tari gantar berasal dari A. Papua B. Sumatera C. Kalimantan Dan D. Jawa Timur Jawabannya adalah C. Kalimantan Baik adik-adik Sehingga kamu ucapkan selamat berjuang Jangan mudah menyerah Dan prinsipnya adalah Harus bisa Dan yakinlah Pasti bisa Selamat berjuang Sampai jumpa